Inilah kelima oknum ormas yang berhasil diciduk jajaran Satres Krimpol Res Bogor. Setelah sebelumnya para pelaku ini sempat buron selama 10 hari ke daerah Garut, Jawa Barat, usai melakukan pengeroyokan terhadap salah satu anggota kepolisian Polsek Parung saat terjadinya bentrok masa antar ormas di daerah Ciseeng beberapa waktu lalu. Petugas pun terpaksa menghadiahi pelaku dengan timah panas yang melakukan perlawanan saat ditangkap. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan beberapa bilah celurit dan pedang yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, meyakini para pelaku di jurat pasal berlapis tentang penganiayaan dan pengeroyokan dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Cipinong, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.